Halo Chasis Hebat semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Ali di sini. Nah kali ini Kak Ali mau menjelaskan soal psikologi kepribadian, tes AAL. Ini untuk di Psikologi 2, judulnya adalah 16 personalities atau 16 kepribadian. Jadi ini mewakili 16 kepribadian seseorang ya. Apakah dia itu orangnya temperamen, atau dia orangnya terlalu santai, dan lain-lain. Jadi kita bisa melihat dari tes ini. Jadi tes ini sekali lagi, tidak ada jawaban yang benar dan salah. Kita tunjukkan dulu. Pada tugas ini Anda dihadapkan dengan 105 pertanyaan. Pilih salah satu jawaban yang tersedia. Tidak jawaban yang Anda mendaki sesuai dengan kenyataan pada diri sendiri. dan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari diri Anda. Jadi ini kita diharuskan untuk sejujur-jujurnya untuk menjawab soal ini. Contoh, saya terbiasa bangun lambat waktu pagi. Ya, itu berarti kita benar. Jadi kita serang terlambat, atau B di antaranya, atau C tidak. Ada beberapa kata kunci yang harus dimiliki seorang militer. Pertama, orang militer itu jelas-jelas harus memiliki sifat yang disiplin. Kalau misalkan kita tidak disiplin di sini, maka bisa saja menggugurkan. Jadi, bentuk soal ini adalah bagaimana kita itu bisa mengenali diri kita. Jadi, bagaimana tester itu mengenali si calon peserta ini. Gampangnya seperti itu. Saya terbiasa bangun dan lambat waktu pagi. Jawabannya jelas-jelas tidak ya untuk militer. Lebih senang mendengarkan lagu-lagu merdu, tidak pasti ya. Lebih senang membaca cerita yang menarik. Ini bebas, terserah mau jawabannya. Mana? Jawabannya C. Oke. Saya merasa ingat di mana saya jauh lebih daripada sebelumnya. Saya merasa ingatan saya jauh lebih daripada ingatan sebelumnya. Ini kita jawab ya saja, misalkan. Atau misalkan tidak, ya ini juga tidak terlalu berpengaruh. Dengan hidup menyendiri seperti seorang petapa, saya merasa bahagia. Nah, ini jelas-jelas sifat yang introvert. Nah, misalkan saya jawabannya tidak. Karena saya bukan orang yang terlalu introvert. Jadi, sekali lagi, untuk bentuk soal ini, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Nah, nanti jika adik-adik join di BTV, nanti kita akan mencoba untuk memperiksa jawaban adik-adik. Jadi, nanti kita ulas lagi. Karena di sini tidak ada jawaban benar dan salah. Jadi, kita akan ulas lagi. Kita akan periksa, apakah sesuai dengan kriteria AAL. AAL, seperti itu. Ini juga ada soal-soal wawancara. Wawancara psikologi atau wawancara mental ideologi. Jadi, e-booknya sudah lengkap banget. Terus, ini juga ada cashwa. Juga ada. Ada 500-an soal. Ada EPPs. Jadi, kalian bisa dapatkan modul ini gratis hanya dengan ikut bimbelnya. Jadi, harus ikut bimbelnya dulu ya. Kita tidak menjual hanya e-booknya saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.